Eh udah nikah ya sama orang Belanda, enak dong jadi warga negara Belanda Menurut Ngana, itu gampang Halo semuanya, welcome back to my channel Akhirnya setelah sekian lama ya kan, tujuh purnama terlewati Mau tau gak kenapa udah berapa lama ini Ika gak bikin video? Ika mau kasih tau buat yang mau tau aja, kalau yang gak mau tau yaudah deh Oke, jadi saat Februari itu Ika sempet ikut les bahasa Belanda dan itu cukup intensif Jadi lesnya itu pagi dan siang hari gitu Dan selama 5-6 minggu berturut-turut itu Ika belajar-belajar dan belajar Terus sampai gak sempet yang lain-lain, jadi sempet stres, sempet jerawatan Ini masih ada beberapa sisanya ya kan Stres karena emang belajarnya intensif banget Nah setelah itu ada beberapa kejadian berita duka dari pihak suami Ika Kali ini Ika udah mulai merasakan sesuatu Menggebu-gebu pengen bikin video Maka dari itu, aku kembali lagi disini bersama kalian Semoga kalian gak bosen ya Di video kali ini, kita akan ngomongin sesuatu yang sangat menarik Semoga menarik juga buat kalian Banyak banget yang nanya ke Ika, bolak-balik nanya Aduh enak ya, udah tinggal di luar negeri, udah tinggal di Belanda Berarti kan udah jadi warga negara Belanda Eh udah nikah ya sama orang Belanda Enak dong jadi warga negara Belanda Menurut Ngana, itu gampang So, kita bikin aja videonya daripada Ika capek jelasin satu-satu Ya kan? Let's go, cus! Oke, jadi kita stretching dulu terus kita ngomong ya Oke baiklah, dulu sih awalnya Ika taunya kalau ngurus warga negara Belanda Jadi warga negara Belanda Itu kayaknya harus lima tahun dulu gitu kan Tinggal di Belanda Atau lima tahun dulu punya izin tinggal di Belanda dan bla 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 Atau lima tahun dulu nikah sama orang Belanda Atau lima tahun dulu punya relasi dengan orang Belanda bla 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 Baru bisa apply gitu Tapi ternyata, Shay Cuman tiga tahun aja Kalian udah bisa apply Seperti itu Tiga tahun tinggal di Belanda secara berturut-turut Tidak terganggu oleh namanya kriminal Ya kan? Lalu berikutnya Punya relasi Punya hubungan Menikah atau tidak menikah Apapun lah Kalau di Belanda itu kan bebas ya Nggak harus menikah gitu kalian Tinggal bersama aja Minimal tiga tahun Kalian bisa apply untuk jadi warga negara Belanda Lalu Tentunya kalian juga harus Udah umurnya dewasa ya Umurnya 18 tahun Terus yang berikutnya Itu kalian juga tinggal di salah satu wilayah Dari kerajaan Belanda Jadi kerajaan Belanda itu Cuman bukan Belanda aja Ada Curaçao, Aruba, St. Martins Itu juga termasuk dalam kerajaan Belanda Jadi kalau misalnya kalian tinggal di sana Dalam waktu yang Ika sebutkan tadi Itu bisa tuh apply Jadi warga negara Belanda Tapi kalau kalian misalnya punya visa Terus harusnya visanya di extend gitu ya Tapi kalian nggak extend Nah itu nggak akan bisa sih Kendalanya pasti akan di situ Karena tidak mematuhi peraturan yang berlaku Lalu ini nih Harus bisa baca coy Karena salah satu syarat itu Harus lulus ujian At least A2 level Atau nama lainnya itu Inbur kering seksamen Jadi kalian kalau nggak bisa baca Ya nggak bisa ikut ujian dong Baru kalian bisa apply untuk Jadi warga negara Belanda Lalu di masa tinggal Kalian nggak pernah terlibat dengan kriminal Kalian nggak pernah masuk penjara Atau kalian nggak pernah terima denda Dari government itu 454 euro atau lebih Jadi kalau misalnya kalian terima denda 452 Nah itu masih bisa apply untuk warga negara Belanda Tapi kalau kalian udah kena denda Denda apapun ya 454 Nah itu udah jauh Harapan udah sirna Nah di Belanda ini juga seperti di Indonesia Jadi nggak boleh double warga negara gitu Jadi kalau misalnya kalian udah apply warga negara Belanda Ya kalian harus let go Yang warga negara Indonesia nya Jadi kalian harus memilih Di antara pilihan Ini nggak cuma jodoh aja ya kan Warga negara pun kalian juga harus pilih Lalu kalau misalnya kalian udah dapet nih Hooray selamat Kamu harus datang ke upacara ke warga negaraan itu Dan mengucapkan janji setia kalian kepada negara Belanda ini Nah untuk prosedur ini kan namanya naturalisasi ya Harga untuk apply jadi warga negara Belanda itu 829 euro Berapa tuh? Tapi kalau misalnya kalian mau apply warga negara Belanda nya Lewat prosedur opsi Itu lebih murah 177 euro Nah prosedur opsi itu apa sih? Ika kurang begitu paham Udah dibaca bolak-balik Bolak-balik Tapi kayaknya persyaratannya sih hampir sama gitu ya Tapi mereka di websitenya bilang Untuk prosedur opsi ini sebenarnya lebih gampang Daripada naturalisasi dan lebih murah Cuman Ika nggak tau Lebih gampangnya dimana Karena untuk syarat-syarat Kurang lebih sama sih gitu Sama yang naturalisasi itu Kalau kalian ada informasi Mengenai prosedur opsi Untuk apply warga negara Belanda Silahkan komen di description bawah Itu akan bermanfaat banget bagi semuanya yang pengen tau Tapi please tolong disampaikan dengan kata-kata yang baik dan benar Jangan ada kata-kata negatif Karena disini kita semuanya sharing Untuk sesuatu yang bermanfaat Jadilah orang itu yang bermanfaat bagi semua Oke sekian dulu video kita kali ini Semoga bermanfaat bagi kalian semua Dan semoga membuka cakrawala dan pikiran anda Bagi kalian yang belum tau Semoga dengan adanya video ini Kalian bisa jadi tau Dan yang udah tau Silahkan share semua yang kalian tau Di kolom komen Yang ada di bawah ini And have a nice day Bye See you in my next vlog Sub indo by broth3rmax